Oke teman-teman, jadi ini hasilnya ya Ini namanya Sate Udang Krispy Ala Rumah Makan Padang Tapi ini khusus rumah makan padang Tepat saya teman-teman Jadi seperti ini Ini udah pasti rasanya Mantap sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Di channel RepanTV Oke teman-teman, hari ini saya akan Membagikan resep lagi kepada teman-teman semuanya Hari ini saya akan Membuat sate udang Ala Rumah Makan Padang Tempat saya Di sini jualan ya teman-teman Di sini ada juga nih Ada ikan bakar ya Di sini Untuk caranya Seperti apa dan resep-resepnya ya Buat teman-teman yang baru Gabung silahkan untuk subscribe dulu Karena subscribe gratis ya teman-teman Untuk caranya seperti apa Kita langsung aja Ya teman-teman Ke videonya Oke teman-teman Ini udangnya sudah Saya siapkan ya Kita cuci tangan dulu Di sini sudah saya siapkan Di sini ada udangnya ya Lalu Tusukannya juga udah siapin Biasanya saya isi Satu tusuk ini Isinya empat ya teman-teman Ini saya jual dengan harga Satu ini Lapan ribu ya teman-teman Kita cobain Caranya seperti apa Kita tusuk aja Dari Ujung sini Bisa deketin Nah Seperti ini ya teman-teman Nah Dari sini ya Kita sampai ke Punggungnya Kesini Seperti itu Nah Kita isi Empat ya Kalau untuk yang Ukuran besar seperti ini Biasanya isinya empat Tapi kalau misalkan Emang masih ada tempat Diisi lima juga Gak apa-apa ya teman-teman Dicampur sama yang kecilnya Gak apa-apa Nah Seperti ini Ini bisa saya jual Delapan ribu ya teman-teman Kita Lihat dulu ini Hasilnya dapat Berapa ya Dapat berapa tusuk Ini sih Untuk Banyaknya ini Sekitar Seperan empat ya teman-teman Tadi beli di pasar Ini untuk harganya Berapa tadi udang nih bang Harganya bang Oh ini Harganya 18 ribu ya teman-teman Seperan empat Ini ukurnya lumayan besar Seperti ini Ini 18 ribu Kita Jual Satu tusuk 8 ribu Kita Hitung dulu Dapat berapa tusuk Nanti kita hitung Jadi berapa duit Oke teman-teman Ini sudah Ditusuk semua Ini kita hitung Dapat berapa ya Ini belinya 18 ribu Kita hitung Dapatnya berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh sama yang kecil ya teman-teman Ini kalau yang kecil ini Kita jual 6 ribu juga Gak apa-apa Kita hitung aja Yang ini aja Satu Dua Tiga Berarti Enam Ini Enam Kalau Kali Delapan Itu Enam Kali Delapan 48 48 Sama 6 ribu 48 Sama 6 ribu Itu Sekitar 54 Ya teman-teman Nah Untuk caranya Seperti apa Nah Disini Sudah ada Adonan Ya teman-teman Sudah ada Adonan Ini adonan Paya ya teman-teman Adonan Paya udang Buat teman-teman Yang belum tahu Apa namanya Cara membuat Paya udang Silahkan untuk Klik Titik 3 Di pojok kiri Di pojok kiri ya teman-teman Yang ada titik 3 Nanti saya Disitu simpan Disimpan kartu Biar teman-teman Klik aja Nanti disitu Ada resepnya Untuk membuat ini Untuk caranya Kita langsung aja Kita masukkan Kedalam sini Usahakan tangannya Yang bersih ya teman-teman Kita masukkan Kita siram-siram Nah Lalu kita masukkan Ke minyak panas Bismillahirrahmanirrahim Masukkan Satu persatu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh ya teman-teman Nah Kita goreng Jangan terlalu lama Karena kalau udang itu Kalau Digoreng terlalu lama Itu Rasanya Kurang enak juga ya teman-teman Kita goreng Sampai Ya Sampai Kering aja Jangan terlalu kering ya Ini bisa teman-teman Lihat nih Crispy-nya udah kelihatan Nih Seperti ini Nah Saya sarankan untuk Buat teman-teman yang Belum tahu Cara membuat P udang Silahkan untuk Klik Apa namanya Klik Titik tiga Di pojok kiri ya Nah disitu Disitu saya Nanti saya simpan Kartu Bisa teman-teman Ntar disitu Dilihat aja Oke Karena kalau saya buat Ininya Apa namanya Dari awal Bikin paya udangnya Itu Takutnya videonya Kepanjangan teman-teman Seperti itu Nah Kita lihat aja Nanti seperti apa Hasilnya ya teman-teman Ini sepertinya Sebentar lagi Ini Kalau ada yang Apa namanya sih Yang depan gini Dipisahin aja Seperti ini Nah Oke Ini sangat Gampang sekali Teman-teman Bisa Dibikin di rumah Buat dimakan Buat dijual Bisa Ini kalau Buat dibikin di rumah Buat anak-anak Pasti suka ya teman-teman Ini bisa teman-teman Lihat Ini pasti Rasanya Gorih Crispy Dan juga Enak ya Buat teman-teman Yang baru gabung Silahkan untuk Dilihat-lihat aja Isi channelnya Apa Apa aja ya Karena Di channel ini Sudah saya Banyak sekali Menyiapkan Resep-resep Masakan padang Buat teman-teman Silahkan teman-teman Untuk dilihat Dan belajar Disitu Kita belajar Bersama ya Nah Ini sebenarnya Sebentar lagi Teman-teman Kita Angkat aja Jangan lama-lama Karena kalau undang itu Terlalu lama juga Rasanya kurang enak ya Nah Seteman-teman Lihat Seperti ini hasilnya Nah Oke teman-teman Jadi ini hasilnya ya Ini namanya Sate udang Krispi Ala rumah makan padang Nah Tapi ini khusus Rumah makan padang Tepat saya teman-teman Jadi seperti ini Ini udah pasti Rasanya Aduh Mantap sekali Buat teman-teman Yang ingin Terus Belajar Masakan padang Silahkan untuk Pantengin aja Channel ini Karena di channel ini Saya akan banyak sekali Membongkar Rahasia-rahasia Resep masakan padang Ya teman-teman Terima kasih Terima kasih yang sudah subscribe Jangan lupa Ditunggu video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax